Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mas Jokowali. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghubungkan dua speaker aktif yang tidak memiliki output. Nah, seperti apa caranya? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, Sobat Wali, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, saya akan berbagi cara bagaimana cara menghubungkan dua speaker aktif yang tidak memiliki output. Nah, sebelum kita ulas bagaimana cara menghubungkannya, saya akan jelaskan sedikit mengenai hal ini. Sebagian orang pasti akan bingung bagaimana cara menghubungkan dua speaker aktif yang tidak memiliki output. Pertama, kita perhatikan terlebih dahulu terminal input yang dimiliki speakernya. Di sini, speaker yang saya gunakan sebagai contoh adalah speaker portable yang memiliki input model RCA. Nah, untuk terminal outputnya, apa yang saja ya, guys. Anggap saja speaker ini tidak memilikinya. Supaya Anda mudah untuk memahaminya. Karena kedua speaker ini hanya memiliki input, tentunya cara yang paling memungkinkan adalah mengirim suara dari luar kedua speaker ini. Untuk caranya di sini, saya akan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan kabel dan menggunakan bluetooth. Untuk cara yang pertama, saya akan menghubungkan dengan kabel. Nah, perangkat apa saja yang kita perlukan untuk menghubungkannya. Pertama, kita butuhkan pemutar musik atau perangkat untuk mengirimkan suara. Di sini, sebatuali bisa menggunakan TV, komputer, handphone, DVD, dan lain-lain. Untuk contoh di video ini, saya akan menggunakan MP4. Kemudian, untuk membagi suara menjadi dua jalur, kita butuhkan kabel audio splitter. Kabel audio splitter ini ada beberapa model. Ada yang model kabel, dan juga yang model konektor. Tetapi, yang harus sebatuali ketahui, jangan sampai sebatuali salah membeli dalam membeli kabel splitter. Kabel audio splitter yang benar adalah yang memiliki dua cincin di konektornya, bukan yang memiliki tiga cincin pada konektornya. Splitter yang memiliki tiga cincin, itu berfungsi untuk membagi jalur audio dan jalur mikrofon. Contohnya, seperti ini. Jadi, splitter yang seperti ini, tidak bisa untuk membagi audio ya, sobatuali. Setelah itu, karena dua speaker ini memiliki input RCA, kita butuhkan kabel audio RCA ke jack 3,5mm sebanyak dua biji. Untuk panjangnya, sesuai dengan kebutuhan sobatuali. Nah, untuk pemasangannya, colokan kabel audio splitter ke MP4, atau perangkat yang Anda miliki. Kemudian, colokan kabel audio 3,5mm ke kabel splitter. Setelah itu, colokan kabel RCA ke input speaker. Setelah semua terhubung, ke perangkat atur volume sesuai kebutuhan. Sampai tahap ini, kedua speaker sudah bisa mengeluarkan suara. Nah, bagaimana? Bila dua speaker ini, untuk saluran inputnya berjenis AUK, atau 3,5mm seperti pada handphone. Nah, saya akan ubah inputnya dari RCA ke AUK, 3,5mm. Anggap saja, speaker ini, jenis inputnya adalah AUK, 3,5mm. Caranya sama, hanya saja kabel audio RCA ke jack 3,5mm, kita ganti dengan kabel audio 3,5mm ke jack 3,5mm. Bila sobat wali menggunakan cara ini, pastikan membeli kabel splitter dan kabel audio yang berkualitas. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan perangkat Bluetooth sebagai penyuklai suara kedua speaker ini. Untuk kabel pendukung, masih sama, yakni kabel audio splitter dan dua buah kabel audio. Untuk harga Bluetooth audio receiver yang saya pakai ini, harganya sekitar Rp100 ribuan. Bluetooth ini bisa dipakai untuk transmitter maupun receiver. Saya sarankan sobat wali menggunakan Bluetooth receiver yang bagus, supaya hasil suaranya juga bagus dan kuat. Untuk perangkat Bluetooth audio receivernya, sobat wali bisa beli sendiri mana yang Anda suka. Di pasaran banyak dijual, mulai harga belasan ribu sampai ratusan ribu. Untuk cara pemasangannya sama dengan cara yang pertama, hanya saja kita ganti MP4-nya dengan Bluetooth receiver ini. Setelah semata terhubung, koneksikan Bluetooth receiver ke perangkat yang memiliki fasilitas Bluetooth. Kemudian, setelah semata terhubung, koneksikan astronomis, koneksikan desktop. volume speaker sesuai kebutuhan Anda sampai tahap ini kedua speaker sudah bisa mengeluarkan suara secara bersamaan untuk suara yang dihasilkan dari cara yang pertama dan cara kedua yang menggunakan Bluetooth suara yang disuplai oleh Bluetooth Receiver ternyata lebih kuat meskipun kita atur volume di posisi yang sama jadi ini mengindikasikan bahwa output suara dari Bluetooth Receiver lebih bagus sinyalnya hal ini tidak lepas dari kualitas Bluetooth Receiver yang nantinya bakal Sobat Wali beli semakin bagus Bluetooth Receivernya maka hasil suara akan mengikuti nah bagaimana cukup mudah bukan cara menghubungkannya Sobat Wali bisa mencobanya sendiri di rumah Oh ya jangan lupa like dan share video ini siapa tahu video ini juga bisa membantu kawan kita yang kesulitan seperti dalam kasus ini nah bagi Anda yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nah sampai disini dulu ya Sobat Wali saya Mas Yoko Wali pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh ... Terima kasih telah menonton